Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang beriman, kucing adalah hewan lucu dan mengemaskan Rasulullah SAW pun sangat menyayangi kucing peliharaannya Beliau memperlakukan dengan sangat baik serta selalu ikut dalam setiap kegiatan rasul Rasulullah SAW bersabda, kucing itu tidaklah najis Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita Hadis riwayat Tirmizi Abu Daud An-Nasai dan Ibnu Maja Jadi kucing boleh dipelihara dalam Islam karena bukanlah hewan yang najis Kecuali air kencing dan buang air besarnya adalah najis Rasulullah SAW pun pernah berpesan kepada para sahabat Untuk selalu menyayangi kucing peliharaan layaknya anggota keluarga sendiri Apabila menyiksa hewan ini maka pembalasan yang setimpal pun akan Allah berikan Hal ini sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka karena mengikat dan mengurung kucing hingga mati Tanpa diberi makan dan minum sedikit pun Bahkan tidak diizinkan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai Hadis riwayat Bukhari Hewan berbulu ini memang banyak dijumpai di sekitar lingkungan kita Ada sebagian yang dipelihara orang dan banyak pula yang hidup liar di alam Kehadiran kucing-kucing liar ini yang seringkali dianggap mengganggu bagi sebagian orang Sehingga sering diusir Tak sedikit orang yang mengaku rumahnya sering didatangi kucing-kucing liar Atau ketika sedang menyantap makanan di kedai makan Sebagian dari orang yang terketuk hatinya pasti memberikan makanan untuk kucing itu Tapi bagi sebagian lagi pasti akan buru-buru mengusirnya Karena dianggap mengganggu Jika mengalami hal seperti ini janganlah buru-buru mengusir kucing itu Apalagi sampai membunuhnya Berpikirlah sejenak kenapa kucing itu melangkah ke arah rumahmu Dan bukan ke rumah tetanggamu Atau menghampiri dirimu yang sedang makan dan bukan menghampiri orang lain yang juga sedang menyantap makanan di situ Jangan sepelekan kedatangan kucing itu Karena sesungguhnya kedatangan kucing itu sebagai pesan Allah bahwa Satu kedatangan kucing itu merupakan pertanda bahwa Allah SWT mengingatkan kita Tentang hakikat memberi atau berbagi Karena semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya hak kita Ada hak orang lain atau makhluk lain yang seharusnya kita berikan Hal ini seperti zakat fitra dan zakat harta yang wajib kita keluarkan Sebagai rukun Islam yang harus kita tunaikan Tanpa menunaikannya tentu kita sebagai umat Islam belum menjalankan semua aturan yang harus ditegakan Dalam konteks kucing yang mendatangi kita tersebut Mengingatkan kita bahwa rezeki Allah yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk Allah lainnya Yakni kucing yang mendatangi kita itu Artinya dalam makanan yang kita santap Ternyata ada rezeki yang menjadi hak kucing itu Yang seharusnya kita berikan Ingat memakan sesuatu yang bukan hak kita sama saja dengan memakan bangkai Yang pada akhirnya akan berdampak buruk dalam kehidupan kita Dalam Islam kita sangat dianjurkan memberi makan kucing dan hewan lainnya Termasuk hewan sembelian dan hewan haram sekalipun Karena merupakan perbuatan terpuji Hukum memberi makan kucing pun menjadi sunnah Kedua memberi makan kepada makhluk Allah termasuk kucing itu Merupakan sebuah kebaikan Hal ini sesuai dengan firman Allah Allah akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya Terlebih jika kita memberikan dengan ikhlas dan tidak terpaksa Karena jika kita berbuat baik kepada manusia Seseorang biasanya menginginkan adanya balasan yang serupa bahkan lebih dari orang itu Namun tidak demikian jika manusia berbuat baik kepada kucing Hewan ini tentu tak bisa membalas apa yang sudah kita berikan kepadanya Maka ketika membagi makanan kepada hewan ini Manusia belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan Tindakan inilah yang seharusnya kita lakukan ketika berbagi dengan sesama manusia Ketiga Allah sedang memberi tahu bahwa Apabila kita menolak memberi makan kepada kucing itu Sesungguhnya kita sedang menolak rejeki besar yang akan Allah berikan kepada kita Rejeki itu luas bukan hanya berupa uang saja Tetapi menyangkut semua aspek kehidupan Seperti diberi kesehatan fisik dan mental Adanya ketenangan jiwa dimudahkan dalam segala urusan Dan kebaikan-kebaikan lainnya Tanda datangnya rejeki besar bisa jadi datangnya kucing kepada kita Yaitu sebagai tanda akan datangnya rejeki baru melalui kebaikan yang kita beri kepada kucing itu Apabila ada kucing liar yang hanya sekedar ingin berteduh di rumah kita Atau meminta sedikit makanan Maka berikanlah dengan baik dan tulis ikhlas Jika kita menolak memberikan sedikit makanan pada kucing itu Bisa saja Allah SWT akan menarik kembali rejeki yang akan dibagi untuk kita Wallahu alam bisawaf Oke pemirsa yang beriman Itulah pesan Tuhan yang disampaikan lewat kucing yang mendekati kita Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Sampai jumpa lagi